Halo guys Hai, hari ini gue ada di National Taiwan University of Science and Technology Hari ini gue bakal kampus tur, gue bakal ditemani sama Dan juga bareng Thank you guys Mau kenalan dulu ya, jadi Stefan ini tahun keberapa nih sekarang? Oh, sekarang lagi tahun kedua S1, jurusan Arsitem Kalau aku sih udah lulus tahun lalu, aku S2, jurusan Digital Learning and Education Mereka bakal bawa gue keliling N2ST Pokoknya mau tau gimana sekolahnya, ikutin aja ya, yuk Nah guys, sekarang kita udah ada di dalam sekolah N2ST Nah, jadi gue penasaran banget sih, karena jujur gue pertama kali datang ke sekolah ini loh Jadi gue masih, gue masih belum tau Sangat besar ya kampusnya Belum tau, belum tau kampus ya Dan gue penasaran nih, kita sekarang liat di depan ini ada gedung tinggi Ini gedung buat apa tuh? Oke, jadi gedung tinggi ini namanya International Building Oke Biasanya sih buat kelas-kelas gitu ya, sampai malem kadang ada kelas-kelas Ngurusin International Student gitu Jadi kalau kita ada urusan, ada macem-macem Yang urusnya di International Building Oh, i see, i see Terus nih, ini kan ada apa? Apa tuh? Ini maskornya Tiger Ya, Tiger Karena pake Tiger sama Da Nih, soalnya dia Tiger kan Ini Tiger? Jadi gini, NTS itu kan bahasa Mandarinnya kan Taiwan ke Cita Di singkat itu Tiger Ta Tiger Ta Tiger Da Jadi Tiger sama Da Gua liat ada satu gedung juga nih Ini masih International Building? Masih, ini International Building Jadi kadang tuh kalau misalnya kita di Taiketa Enaknya adalah kita bisa dapet Ambil kursus Mandarin gratis Oke Dan biasanya itu malem gitu Dan gedungnya di sini? Iya, gedungnya di sini dari jam 6 sampai jam 9 I see, I see, I see Yang menarik adalah di sini di Taiketa itu Ada pelajaran Bahasa Indonesia dong Wow Iya Ada Bahasa Indonesia? Betul, pelajar Taiwan bisa ambil Bahasa Indonesia Siap Nice, nice Keren sih Keren, keren Nah, sekarang kita lagi ada di apa nih kok? Gedungnya tinggi juga nih Nah, gedung tinggi ini kita ada 3 dom Di sini Oh, jadi UTS itu punya 3 asrama ya? 2 asrama 2 udah Gimana ya, udah dari dulu ada Satu Itu baru Baru selesai dibangun ya Lalu, sebenernya belum gitu selesai Cuma nanti next semester Masuk proses ya Oke Jadi ada berapa asrama cowok Berapa asrama perempuan? Kalau sekarang sih ini Kalau gedung ini Ini semua asrama cowok Ada 15 lantai Terus di dom ini Ada juga Dom cewek Dom cewek Tapi separuh cowok ya Dom cewek Ada study room Ada study room? Iya, abis itu tapi Kalau dom cewek ini gak khusus cewek semua Jadi 2 lantai bawah 2 lantai bawah Iya itu cowok Cowok Mantai cowok Kalau kalian tahu di sini tuh banyak cowok Karena ini kan sekolah teknik Sekolah teknik Iya Jadi memang sekolah ini Sebenarnya paling personalnya Jujurkan apa sih? Paling terkenal Mua teknik Mua teknik Arsitek Sipil Kimia Material Science Computer Science Oke Ini gedung apa ini? Ini sih gedung untuk Mekanikal sama mesin Jadi teknik mesin Teknik mekanik Yang gitu-gitu lah Oke Yang kotor-kotor Yang kotor-kotor ya Ya isinya lap-lap semua Ini ada sandball Di daun skala Mosburger juga Mosburger Wow, daun skala Daun skala Nice Gua liat tempat olahraga ya Iya Ada lapangan Poli Tenis Tenis Basket Semana traktuari Stephanie udah lapar ya guys Gua denger-dengar nih Katanya NGOS ini punya Salah satu fasilitas yang unik juga ya Kalau merenangnya nih Jadi gua penasaran sih Jadi ayo kita mulai liat aja ya Ayo Ayo Guys kita sekarang naik ya Gimana nih Kita mulai dari bagian atas Iya Ini disini juga murah banget Kalau gak salah Sekarang 20 NT Atau 10 ribu itu untuk merenang Oh iya Iya itu untuk orang 10 ribu rupiah untuk merenang Kalau di luar pelajaran ya Orang luar juga bisa Gimana sih Kalau di satu nik yang merenang sini Buku NT Buku NT itu setara sama 10 ribu 10 ribu rupiah Iya Asya Kayak di sekolah gua Gua nyapakan sama temen juga Cuman indoor-indoor juga Tapi gak ada kayak Atapnya gak bening gitu Oh Bukan atapnya yang tembus pandang Kayaknya yang atas ini Nantar-natap begitu sih Nah guys Sekarang kita lagi jalan Masuk ke dalam Student Club ya Berapa? Sekarang itu toiletnya All gender All gender Siapapun boleh masuk Di sini loterata juga Iya Loterata all gender Enak ya Gak mau bangun-bangun banyak toilet Oh berarti kita coba bisa masuk Bareng perempuan ya Oh ini ada Tempat piano Iya Piano Club Enaknya adalah Kamu bisa pakai piano Kapan aja gitu Kalau udah terdaftar jadi member Jadi misalnya lagi bosen lagi situ Mau main piano Main aja Masuk-masuk 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 Gitar, ini gitar Ini klub gitar ya Di kanannya kalau DTS ini ada ini Interconnecting building ya Iya interconnecting building Jadi kalau hujan Ya lewat Gitar Lu bisa pakai payung Pokoknya selama DTS itu Bisa gak pakai payung Gak bisa turun ke gedung yang lain Karena terlalu besar kampusnya Jadi besar ke gedung ke gedung lain Terlalu besar ya Sarkasme Sarkasme ya Ini kantin keberapa nih Ini kantin pertama Kantin pertama Jadi kita punya 3 kantin Kantin yang kedua Kalau weekend Tutup Pada ini weekend ya Iya Ini yang serunya adalah Ada Gara-gara Corona Oh ini ada makanan apa nih Restoran Medi Kalian lihat Ada pesan halal Halal guys Halal 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 Wah ini makanan halal Jarang banget ya di Taiwan Betul Betul Buat teman-teman yang Mau kesini Dan muslim Gak usah takut Karena disini juga Itu dia NTSD Jadi kalau hujan Hujan gede Itu kita gak pakai hujanan Tapi jalan di NTSD itu Gak pakai hujanan Siap Interconnecting Jadi gedung ini gedungnya Untuk anak arsitek Terus Computer Science Sama Untuk Education Sama Sastra Inggris Gedung arsitek disitu Oh, gedung arsitek Iya, gedung arsitek disitu Iya, gedung arsitek disitu Proyeknya anak arsitek Proyeknya anak arsitek Jadi ini perorangan Ini satu orang yang bikin Iya, iya Iya Di jenisnya jadi Karena ini udah selesai Proyeknya orang-orang bisa Biasanya disitu Makan, duduk Terus kayak Iya, buat chill-chill gitu lah Institute of Digital Learning Nice Ini juga buat belajar Jadi namanya Open Interactive Learning Area Ini ruangan discussion ya Oke, ini katanya kita mau ke ruangan labnya Anak S2 Jadi ini namanya Research Lab for Science and Internet Based Learning Rata-rata labnya di NTSD Ya kurang lebih bakal Gini-gini Ini komputer-komputer Tadah Oke guys, jadi kita lagi bacak Iya, kita lagi Kita lagi bacak nih Karena dia lagi ke WC Jadi Sebenernya Dia anak putai yang menyusup ke MTUST Iya Menyusup dia Terus sini kayak bingung gitu Eh eh dia Masa kok gedungnya tua gitu Terus ini bagus-bagus ya Eh eh Terus dia merasa kayak Kenapa di sini gedungnya kecil gitu kan Ya deh yang gedungnya lebar Karena kampus dia itu Kampus dia itu sekitar 6-7 kali kampus kita ini Sedih kan Iya Tapi pasti gak interconnecting Pasti gak interconnecting Iya Cuma MTST doang yang bisa Makanya masuk MTST Asiswa di MTST Beasiswanya gampang loh Hahaha Ya anaknya Anaknya kagak ada Anaknya kagak ada Biarin aja Jadi kita lagi bacak Kameranya Oke? Nanti kita tunggu Sampai dia sadar Hahaha Oke Bye Bye Guys Sekarang kita mau kemana nih? Kita mau jalanin rencana yang tadi Kita mau kekandain tiga Dari Ini kan ujung nih Ini ujung Ke ujung Tampak keluar dari atak Bisa atau gak? Bisa atau gak? Tampak kehujanan Karena kita cukup bangga dengan Interconnecting Interconnecting building Iya Interconnecting building Jadi semua building itu ada Ada interconnecting Mari kita coba Mari kita coba Yuk Jadi kalau disini Buat temen yang muslim Gak usah takut Karena beneran Banyak apa ya Terutama kampus kita ini Bener muslim keren Karena pertama udah ada Musola Terus yang Makanan awal Terus juga ada Organisasi buat muslim Muslim nasional Namanya IMSA Wah Itu jarang banget loh Muslim Student Association Itu di Taiwan cukup jarang Iya Betul betul Gak semua sekolah ada Nah guys Sekarang kita udah sampai Di kantin nomor Tiga Tiga Nah ini katanya kantin yang Indonesia friendly Iya Kenapa? Kenapa? Ini Ini introductionnya Jadi disini ada makanan Lapajang Pancake daun bawang Coba lihat dulu Iya di bahasa Indonesia Vegetarian Ini nih Pancake daun bawang Hidangan Jepang Hidangan Jepang Hidangan Jepang Toko roti Prasmanan Toko roti Dan yang paling penting adalah Ini guys Yang tadi kita omongin Ada halal food Tada Ini Wah ini Pintu Utama ya Dari kantin nomor tiga Sampah dapur Ini nih Sampah Wadah kertas Wadah kertas Daur ulang Daur ulang Disini Kanjir Wow Jadi kalau buat temen-temen yang Muslim Yang takut Ada makanan halal Enggak ya Masa makan karena DPRC ada makanan Apa ini Step Apa nih Apa nih Nah ini Ini toko minuman Toko minuman Ini tulisan ya Minuman Jadi ada recommend Buat minuman sini Aku sukanya Paisang Apa bahasa Indonesia Apa bahasa Indonesia Passion fruit Passion fruit Kalau bahasa Indonesia Pernah ada tuh Di kantin nomor dua Dia bilang Gairah teh hijau Gairah teh hijau Wadah Iya mungkin Itu kayaknya pake google translate ya Iya iya Jadi menur-menur disini Yang bahasa Indonesia Kayaknya udah ditutup Udah gak diadain lagi Karena bahasa Indonesia sebenarnya salah-salahan Iya Jadi untuk mendukung lingkungan yang lebih baik Dia punya straw itu pake paper base Oh paper base ya Jadi makanya kalo kita mau coblos pake ini Karena kalo pake paper Coblos pake sumpit Iya kalo dicoblos gak bisa tuh Jadi pake ini Pake sumpit Kalo sekarang dicoblos pake ini Dan 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 Selamat makan Coba banget Di makanan Mana ada jendut sih Jadi bagaimana setelah makan? Kenyang sangat NANI Jadi bagaimana setelah makan di tempat ini? Pertama-tama Oh enak Murah Sangat bosen Kalo untuk S2 Rata-rata gini Karena kita satu angkatan nih Kurang lebih 100 orang Wow Orang Indonesia semua Orang Indo ya Kita ngomong soal orang Indo ya Oke Dan 50% Orang Indo itu Jurusannya itu adalah Jurusan Industrial Management Industrial Management Jadi kita takkan untip sedikit Oke Buat orang yang ngomong ribet di sekolah teknik tuh Information Management Oh siap Guys Nah guys kita sekarang di dalam lift ya Nah ini liftnya ada kaca jadi bisa keliatan Pemandangan NGST Oh Buat orang pilih ini gak sih guys Wih ada booking Nice Ini kalo malem bagus banget Biasanya tuh Ini kalo tahun baru bisa lihat disini guys Betul 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 Iya loh Tau malem Iya Jadi biasa orang-orang tahun baru-orang Tahun baru-an dari sini Bawang api kan Ini banget Wah Ini tempat perenungan selatan di NGST Itu 101 guys Oke guys Sekarang kita udah sampai dimana nih Perpustakaan Nah guys Begitu dulu video kita hari ini Semoga video kita hari ini bermanfaat Bisa menambah informasi baru untuk temen-temen di rumah ya Apalagi buat temen-temen yang mau masuk ke sekolah NGST Penting banget Nah kalo temen-temen suka dengan video ini Jangan lupa untuk Like Subscribe And share Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya Oke Bye 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 bye